Halo teman-teman, selamat malam, berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Kali ini kita akan bahas tentang aplikasi Core Mining. Halo teman-teman, selamat malam, berjumpa kembali di channel ini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang aplikasi Core Mining kembali. Nah, di sini ada update-an berita terbaru yang diumumkan atau di-announce di 1C Core Mining. Apakah itu dan apakah teman-teman yang menunggu MyNet atau yang menunggu proyek baru merasa bagaimana? Dan kita lihat saja langsung apa pengumuman terbarunya dan apa saja fitur terbaru yang ada di aplikasi Core Mining yang baru ini. Kita langsung saja agaskan untuk melihat aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk aplikasinya, teman-teman bisa melihat aplikasinya. Di sini saya sudah menunjukkan untuk aplikasi baru di hari ini. Di tanggal 26, ternyata ada update-an terbaru. Jika teman-teman juga mengupdate-nya dari Play Store, silakan update dari Play Store. Tapi di sini ada juga pengumuman yang di-announce oleh aplikasi itu sendiri. Nah, langsung saja kita bahas apakah yang ada di aplikasi baru ini. Nah, di sini kita lihat dulu bagian di sini. Saya langsung saja to the point-nya, teman-teman. Nah, di sini a new version launch notification. Nah, artinya ada sesuatu yang baru di sini. Apakah itu, teman-teman? Kita klik di sini. Nah, di sini terlihat seperti ini, teman-teman. If you cannot use app after you update Google Play Store, please uninstall the app first, then download and install it again. Nah, hasilnya tadi saya cek seperti ini, umannya yang pertama. Nah, di sini kita jika tidak bisa menggunakan update-an aplikasi dari Play Store, kita bisa menginstall atau meremove aplikasi tersebut dan kemudian men-download-nya dan menginstall-nya kembali. Nah, seperti itu di sini. Nah, tapi di sini saya tadi melakukan update, menulisnya melakukan update di aplikasi ini ada yang download-an terbarunya. Nah, sebelum kita membahas tentang yang ini, ini juga ada yang baru. Nah, kita lihat dulu untuk update-an terbarunya seperti ini, teman-teman. Nah, tinggal klik di profile. Nah, bagi teman-teman yang tidak mendownload dari Play Store, bisa cek di sini. Bunduh dari situs web. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja pada bagian sini. Nah, di sini untuk barunya itu seperti ini, man. Nah, saya klik langsung, dia akan diarahkan langsung ke Google Chrome. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini kita klik di sini, man. Di bunduh Android APK. Biasanya kalau yang ini, lancar-lancar saja, namanya. Kadang-kadang kalau di Google Play, kadang-kadang bisa lancar, kadang-kadang tidak. Jika di lancar, katanya, install terlebih dahulu dan install lagi. Tapi teman-teman harus ingat untuk login, yaitu username dan sandy login, man. Nah, di sini teman-teman update dulu dari sini. Kita klik bagi teman-teman yang mengambil dari sini. Nah, di sini terlihat adanya seperti ini, man. Kita coba klik unduh Android APK, seperti ini. Nah, di sini terlihat seperti ini, man. Satu si 5020. CLO, dalam kurung 1, artinya teman-teman sudah mendulet yang terbaru. Kalau sudah isi 0 dalam kurung 1. Nah, ini terbarunya adalah 5020. Sebelumnya, teman-teman yang belum update adalah 5010. Seperti ini, man. Jadi, inilah yang terupdate, ya, ya. Di sini saya tidak menduletnya, karena sudah melakukan update. Bagi teman-teman yang di Google Play, bisa unduh dari Google Play. Nah, lambangnya, jika teman-teman sudah update, di sini akan terlihat buka seperti ini. Dan bagi teman-teman yang belum update, akan terlihat update, ya. Nah, ini saya sudah mendownload yang terbaru, jadi terlihat buka. Bagi yang belum update, akan kelihatan update, teman-teman. Nah, itu dari segi downloadnya, ya. Nah, sekarang kita membicarakan apa berita terbarunya kembali. Apakah benar proyek di tanggal 26 ada, ataukah diundur, atau bagaimana. Nah, di sini kita kembali ke bagian iDrop. Nah, di iDrop sini, teman-teman bisa melihat di bagian announcement-nya. Di new version launch notification, kita lihat. Ini yang kita bahas sekarang, man. As it is Christmas holiday, iDrop system improvement was delayed. Detail of project are also still in discussion. Nah, di official iDrop project, launch date will postpone to 1st Januari 2023 instead of 26 Desember 2022. Nah, jika kita terjebakkan apa artinya itu, teman-teman. Nah, di sini saya lihat langsung di bagian ini, teman-teman, Twitter. Nah, di sini juga saya lihatkan dulu untuk Twitter yang pengikutnya juga 300 ribuan. Ini adalah juga follower dari Cordow ORG, yaitu seru dari Core Mining. Ini juga melakukan tweet, men-tweet, men-tweet untuk pengumuman yang ada di aplikasi terbaru, yaitu seperti ini. As Christmas Amanun, ya. Sama seperti yang tadi saya bacakan, seperti ini. Coba kita terjemahkan langsung, teman-teman. Apa arti yang dimaksud di sini? Bagi teman-teman yang menunggu, inilah kejutan surprise-nya, men-tweet. Pengumuman, karena libur natal, perbaikan sistem iDrop tertunda. Detail proyek yang juga masih dalam pembahasan. Tanggal peluncuran proyek iDrop resmi akan ditunda hingga 1 Januari 2023. Nah, 1 Januari 2023, bukan 26 Desember 2022. Nah, ini adalah informasi resmi yang saya dapatkan dari announcement di aplikasi terbarunya, Satoshi Core Mining. Jadi, teman-teman, karena berhubung dengan libur natal karenanya, perbaikan sistem untuk iDrop nyatanya itu tertunda, men-nya, dan juga detail proyeknya masih dalam pembahasan. Tanggal peluncurannya diundur sampai dengan tanggal 1 Januari, bukan 26, seperti yang dibahas sebelumnya. Jadi, seperti itulah informasinya. Kejutan, detik-detek, munculnya atau ternyata yang digedang-gedang dimunculkan di 26 Desember, tapi diundur menjadi 1 Januari 2023. Nah, bagaimana kata-kata teman-teman tentang hal ini? Oke, kita lihat dulu untuk di-tweetan berikutnya. Adakah dari follower core-nya yang lain, emang? Untuk tweetan dari pengikutnya yang lain untuk Cordao, yaitu dari Satoshi plus Conscore, di sini, emang ya, tapi tidak men-tweet tentang berita terbaru dari Risma Solide tadi, tapi dia men-tweet yang ini, emang, di 4 jam yang lalu. Mungkin di sini belum di-tweet untuk yang terbarunya. Tentang aplikasi yang terbaru ini, tentang update aplikasi, tentang update aplikasi yang sudah saya bacakan tadi, di mana jika tidak bisa meng-update dari Playstore, silakan di-uninstall pertama, dan kemudian download dan install kembali. Nah, ini hanya ini yang di-tweet oleh pengikutnya yang lain. Kalau kita lihat di Cordao resminya, emang ya, di sini belum ada tweetan terbaru. Masih 5 hari yang lalu, emang ya, belum ada tweetan terbarunya. Retweet-nya juga belum ada, emang, dari Cordao, dari situs resminya, Core Mining itu sendiri, emang. Kalau kita cek di bagian Discord juga, di sini terlihat seperti ini, emang. Di sini juga terlihat pembicaraan. Nah, ini adalah dari grup Indo-Malaysian, emang ya, di mana di sini surprise terbesar. Di tahun 2022, seperti ini, emang ya. Karena liburan Natal, perangkat sistem Adobe tertunda, itulah kenyataannya, maka mari liburan dulu, katanya emang ya. Ini perbincangan-perbincangan yang ada di Discord, emang. Nah, ini Discord ya. Saya buka di Discord. Saya buka di Discord, emang. Di sini, core 22. Nah, ini memang ya, untuk di Discord-nya. Kejutannya seperti itu. As is Christmas holiday, adopt system informant was delay. Memang ya. Jadi, kita tunggu dulu kembali, tetap sabar saja. Bagi yang tetap optimis, yang tidak optimis, yang masih posimis, silakan lakukan apa mau kalian. Tapi, di sini saya hanya menginformasikan bahwa saya hanya untuk core mining ini, pencapaiannya sampai tanggal ini, seperti ini. Tentunya, dengan adanya announcement terbaru, saya segera mengupdate-nya. Bagi teman-teman yang tetap optimis, silakan tetap mengharap, tetap lakukan update test, bagaimana yang biasanya kalian lakukan. Karena tujuannya kita utama di sini adalah manage dan bisa menjual core yang kita mining kembali. waktu lalu. Itu adalah yang kita dapat dari gratisan. Dari gratisan, semoga jadi cuan, semoga jadi beras, semoga jadi uang kopi. Oke, sekian saja. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Selam satu core, selam cuan. Bye-bye.